Halo semuanya, sawadikrab. Kita bahas sekarang mengenai istri dari Erjen Verdi Sambo ya, Putri Chandrawati. Pada saat Ibu Putri itu kan tampil di media masa kemarin, terlepas pro dan kontra yang percaya atau enggak, itu kita nantilah lihatlah pembuktiannya seperti apa. Tetapi intinya adalah begini, dengan keputusan Kapolri menetapkan bahwa Verdi Sambo menjadi bagian dari tersangka kasus ini, itu kan kita bisa flashback kembali, apa sih maksud dari pernyataan Ibu Putri saat itu yang secara keseluruhan kalau kita nilai, sepertinya beliau tuh masih kekeh pada skrip dan juga skenario pertama bahwa dia adalah korban pelecehan seksual. Karena dengan pasal pembunuhan berencana yang sudah disematkan ke para tersangka, itu akan secara otomatis ya, membatalkan mengenai dugaan pelecehan seksual tersebut. Tetapi gini deh, yang pertama kita bahas adalah mengenai LPSK sendiri. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kayaknya sih sudah mulai melakukan asesmen psikologi, tetapi secara logika aja dan aturan undang-undang, kalau Putri Chandrawati itu diterima untuk dilakukan perlindungan secara logika dasar aja gitu. Memang Ibu Putri itu minta dilindungi dari siapa? Bukankah Brigadir J itu sudah meninggal? Apakah keluarga Brigadir J sangat powerful? Menurut aku enggak ya. Keluarga Brigadir J itu adalah keluarga sederhana yang tinggal juga, mohon maaf, di rumah kontrakan, bukanlah pejabat tinggi, bukanlah juga jenderal. Jadi secara logika kok minta dilindungi? Dilindungi oleh siapa? Itu juga aneh. Apakah mungkin ada hal lain lagi yang belum kita ketahui? Dilindungi dari mungkin musuh dari Ferdi Sambo? Itu adalah dugaannya juga. Atau ada saling tersandra lah kepentingannya. Apakah dari situ juga? Ya, kalau secara kasus ya harusnya dari orang yang diduga melakukan pelecehan tersebut, versi dari Putri Chandrawati. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, mengenai statement Putri Chandrawati kita akan coba bahas kata-katanya apa saja. Karena pada saat sudah ada keputusan terbaru, Ferdi Sambo suaminya menjadi tersangka, kita baru mulai nge-oh begini ya. Misalnya, kok dikatakan katanya Bu Putri dari awal itu selalu di kamar psikolognya kan, psikolog pribadinya bilang bahwa Bu Putri itu sangat tertekan, selalu di kamar nangis. Nah, berarti bukan karena pelecehannya, karena pelecehan tersebut juga sangat kuat, tidak ada hal tersebut. Itu adalah framing-framing yang dugaannya dilakukan oleh Ferdi Sambo, termasuk juga dengan tembak-tembakannya. Nah, ini bagi aku kita sudah bisa sedikit terkonfirmasi, oh ternyata memang yang namanya Bu Putri itu traumanya karena trauma melihat aksi tersebut ditembakinya. Dari jarak dekat, itu yang dikatakan oleh pengacara Barada E. Dan Ibu Putri juga adalah salah satu dari lima orang yang berada di TKP di saat itu. Makanya, wow, itu adalah suatu hal yang sangat traumatik sekali. Pada saat Putri Candrawati nengok Pak Ferdi di Mako Brimob, ada kata-katanya pertama begini. Saya putri bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga kami alami. Oke, kita akan coba bahas dengan frame terbaru, yang ini adalah dengan Pak Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolri. Dan peranannya adalah sebagai dalang atau membuat skenario cerita ini yang ngebuat banyak kesulitan dari tim khusus yang menangani kasus ini. Saya putri bersama anak-anak, itu membawa anak-anak agar mudah mendapatkan simpati dari masyarakat. Kan tipikalnya seperti itu ya, kalau kita bawa anak-anak itu pasti akan lebih terluluhkan hatinya masyarakat. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Apakah ini ada yang meragukan? Apakah masyarakat atau orang-orang tertentu meragukan cinta dan kepercayaan ibu putri terhadap suami? Sepertinya adalah iya. Dan ini apakah berhubungan dengan motif? Sepertinya adalah iya. Karena keterangan dari Pak Mahfud MD mengatakan bahwa motifnya itu sensitif dan hanya orang dewasa saja yang boleh melihat konstruksinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tahu segera ya. Karena biasanya motif itu akan muncul pada saat dipersidangan nanti teman-teman. Motif yang sebenarnya ya. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga dapat menjalani masa sulit ini dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan. Nah, aku juga tertarik dengan kata-kata dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan. Ini perbuatannya siapa? Apakah ada dugaan juga? Karena kan berita burung-burung di luar sana beredar. Burung siapa gitu kan ya. Yang mengatakan bahwa hubungan dari ibu putri dan juga Pak Ferdi Samboy itu rumah tangganya itu sudah nggak baik-baik aja begitu. Well, ya sebenarnya ini adalah hal yang nggak terlalu related dengan kasusnya tetapi berpengaruh juga dengan motif. Ya, otomatis ini juga akan mengarah ke sana. Makanya hal-hal sensitif inilah yang sepertinya sedang dicari bahasa halusnya bagaimana menyampaikan ke masyarakat. Tetapi kalau aku lihat dari keterangan Pak Kapolri ya semalam bahwa Pak Kapolri sedang mendalami motifnya. Bahkan juga kita ketahui pada saat di rumah dinas serta rumah pribadi ibu putri kan dilakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti dan juga hal-hal penunjang lainnya. Itu dari tim SUS atau tim khusus mengatakan dari Kadifu Mas Polri bahwa mereka memang meminta dilakukan pengawalan oleh Brimob. Anggota Brimob beserta yang bajunya dengan senjata lengkap. Itu adalah sebuah kayak mau perang gimana gitu kan ya. Dan itu adalah indikasi memang ada masih banyak sepertinya orang-orang yang setia dengan Pak Ferdi Samboy. Dan aku nggak yakin kesetiaan mereka itu adalah karena individunya atau pribadinya tetapi mungkin karena ada urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Jadi setia itu sepertinya bukan pada individu tapi setia pada kepentingan. Tapi aku cuma mau bilang aja buat para oknum-oknum yang masih memiliki kesetiaan tersebut dengan Ferdi Samboy. Please ingat juga ya bahwa kalian sudah disumpah jabatan gitu lah. Setialah pada keadilan, setialah kepada visi dan misi dari Polri gitu. Tapi aku apresiasi loh, ini bukan berarti mengkritisi terlalu berlebihan. Tapi aku sangat apresiasi dengan Polri. Ternyata kepolisian kita itu masih banyak orang-orang yang lurus dan menjunjung tinggi keadilan. Aku sangat apresiasi tersebut. Bahwa ada yang ditegaskan dari Kak Polri bahwa tidak ditemukan peristiwa tembak-menembak tersebut. Itu adalah palsu. Semuanya adalah rekayasa dari Irjen Ferdi Samboy. Di mana yang Irjen Ferdi Samboy itu yang mengambil senjatanya Brigadir J dan menembakkan di tembok. Tetapi kalau peluru yang menembus Brigadir J, ini masih belum clear ya teman-teman. Masih belum spesifikasi. Menurut aku ya, yang menembak itu kemungkinan besar lebih dari dua orang. Tetapi senjatanya adalah satu. Nah ini adalah dugaanku. Kenapa bisa seperti itu? Karena berdasarkan keterangan-keterangan dari tim kuasa hukumnya Barada E. Itu kan kayaknya aku mengisyaratkan Barada E itu hanya menembak di bagian akhir aja gitu. Yang masih hidup. Tetapi sebelumnya, apakah ada pasal baru lagi? Ada penganiayaan? Sepertinya akan mengarah ke sana. Kalau ada pembunuhan berencana, ya sudah pasti juga sih. Agak kecil kemungkinannya untuk dipisahkan dengan penganiayaan. Jadi pasalnya ada pembunuhan berencana, penganiayaan, ataupun juga pengancaman. Kita lihat nanti di persidangan seperti apa. Kemudian juga peristiwa penembakan saudara J itu, aku membaca statement dari Kapolri, beliau tidak lagi menginklutkan jabatan menggunakan kata saudara, saudara J, saudara FS, terus saudara KM. Karena KM juga bukan anggota kepolisian ya, kayaknya warga sipil ya. Tanpa mau menggunakan jabatan karena memang kayaknya akan ada indikasi sepertinya mereka ini akan dikeluarkan dari kepolisian Polri ini. Kalau dikeluarkan itu berarti bukan dari tim sus ya, tapi dari irsusnya, inspektorat khusus ya. Ya menangani mengenai pelanggaran profesionalnya, gak profesional gitu lah intinya. Nah itu kayaknya memang ada aroma juga sepertinya mereka ini akan dikeluarkan dari anggota kepolisian. Itu adalah prediksiku. Karena sudah mengadres dengan nama-nama saudara-saudara tersebut. Nah, saudara E telah mengajukan justice kolaborator. Tapi jujur aku secara pribadi, untuk saudara E ini atau Brigadir E ya, kalau dia mudah-mudahan sih, tapi ya memang dia berperan juga sih. Karena kan memang ada, dia sudah mengakui dia juga ikut nembak harusnya kan gak boleh juga kan ya. Perintah, kalau perintahnya salah ya harus dilawan. Tetapi kan takutnya kalau dilawan juga justru dia yang akan ditembak, nah ini adalah nanti deh bagian hakim itu ya. Karena kan hakim juga ada bagian-bagian yang menggunakan personal feeling, personal keyakinan gitu. Ini rekayasa seolah-olah terjadi saling tembak, FS tembakan penembakan dengan senjata saudara EJ ke dinding. Dan para tersangka itu semuanya hanya menjalankan skenario dari FS. Tapi FS ini perannya sangat besar banget loh teman-teman. Pertama kan kita awal-awal kan bilang bahwa kok janggal ya, kasusnya terjadi hari Jumat diumumkan hari Senin. Kemudian banyak tuh, kalian bisa cek aja di jejak digital siapa yang bilang, oh itu normal kok, wajar namanya juga. Kita butuh waktu untuk mengumpulkan data-data, kalau sudah lengkap kita butuh 3 hari untuk mengumpulkan ke media, ke masa. Ke media masa. Itu juga siapa yang ngomong begitu kan udah banyak kalian bisa cek di jejak digital ya. Terus juga tidak dikatakan dari awal mengenai siapa sih sebenarnya yang melakukan apa itu namanya pembersihan di TKP. Nah ini adalah peranan yang membantu sepertinya. Jadi kasus ini kan sepertinya kalau sudah menjadi pembunuhan berencana ya, peranannya adalah si otak atau dalang. Kalau aku lihat dari pengumuman Kapolri ya si FS ya, Verdi Sambo. Kemudian kalau yang pelakunya, pelakunya ini berarti adalah si Barada E atau RE, pelakunya yang menembak. Kemudian yang membantu ya si Brigadir RR dan juga KM. Terus yang mengetahui, menurut aku yang mengetahui ini ada, karena kalau ini kan baru 4 ya. 1, 2, 3, 4, ada 5, oke. Ada juga si korban ya, korbannya Brigadir J dan Ibu Putri juga ada di lokasi kejadian. Apakah Ibu Putri ada di lokasi kejadian? Setahu aku, yes, Ibu Putri pun ada di situ, karena itu juga yang disampaikan dari Kuasa Hukum Barada E tentang siapa aja yang berada di lokasi kejadian. Dan memang ada orang yang semuanya itu 5 orang berada di TKP yang sama, tapi di ruangan yang berbeda. Ada 5 atau 6 orang, tetapi ada 1 yang berada di ruangan berbeda. Yang di ruangan berbeda itu apakah Ibu Putri ataukah siapa, kemungkinan besar sih kayaknya aku menduganya adalah Ibu Putri. Karena secara logika mungkin perempuan ya, biar tidak melihat lebih detail. Tapi ya, aku juga penasaran dengan motif sebenarnya. Tapi motifnya, seperti kata Pak Mahfud MD, itu adalah yang sensitif dan hanya orang dewasa yang bisa melihat rekonstruksinya. Berarti kita sudah tahu lah mengarahnya kemana. Kita juga pengen tahu rekonstruksinya seperti apa nanti. So, itu adalah yang bisa aku update mengenai video perkembangan kasus BKDRJ. Kita nantikan penampilan Ibu Putri berikutnya lagi. Karena ceritanya sudah diganti kan ya, udah nggak ada lagi tuh kayaknya pelecehan tindakan tersebut, dugaannya. Kalau masih Ibu Putri dengan cerita seperti itu, ya siap-siap aja nanti media masa netizen akan kembali menghujani dengan kata-kata indah mereka. Apa kabar? Dengan kemarin pun juga sama, banyak yang meragukan apakah itu beneran Ibu Putri atau bukan. Jadi, kalau seharian nanti Ibu Putri muncul ke media masa, aku sarankan untuk buka maskernya gitu. Biar tidak terjadi pro dan kontra lagi untuk bagian yang seperti itu. Tetapi kalau secara pribadi, aku sih yakin itu adalah Ibu Putri ya. Karena ngapain juga bohong buat hal hanya seperti itu aja. Tapi teman-teman banyak yang bilang bisa aja itu bukan Ibu Putri. Karena sekarang lagi bengep kok kayaknya nggak ya, karena pada saat seminggu atau semingguan ya, atau dua minggu setelah kejadian ini kan, Ibu Putri beserta tim pengacaranya kan menemui Dewan Pers kan ya, untuk melaporkan tentang permintaan tidak terlalu spekulatif untuk media masa di Indonesia. Begitu, jadi kayaknya bengep-bengep banget kayaknya sih nggak juga lah. Sudah sebulan juga pasti sudah hilang lah kalau seandainya terjadi ada kekerasan gitu kan ya. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.